Saat buka pintu kamar mandi, aku melihat dengan jelas ada setan merangkak di tembok dengan mata melotot dan lidah yang menjulur. Seketika aku berlari dan berteriak, suasana pun menjadi gaduh. Banyak orang yang bertanya-tanya, tapi aku tidak bisa berkata-kata. Mulut itu rasanya berat banget. Dengan setengah teriak, aku bilang, di kamar mandi ada setan. Lalu, seniorku mencoba melihat ke kamar mandi, tapi nggak ada apa-apa. Aku menjadi bingung antara malu dan takut, tapi karena mereka semua seperti nggak percaya, yaudahlah aku pun mengabaikannya. Walaupun sebenarnya perasaan takut itu masih ada, karena hari udah menjelang malam, kami pun beristirahat untuk tidur, karena besok harus bangun pagi-pagi. Aku dan Nuri mencoba istirahat, malam itu sangat gelisah. Awal kamar bener-bener nggak enak, aku udah coba menjamin mata, tapi tetap nggak bisa tidur. Dan tiba-tiba, Nuri loncat seperti terkaget. Katanya, dia mendengar suara gamelan. Dan aku pun juga ngedengar. Tapi ya, aku mencoba menenangkan Nuri. Mungkin aja ada hajatan di daerah sini. Akhirnya, kita tidur satu kasur karena ketakutan. Nah, baru aja mau menjamin mata. Kita mendengar ada teriakan dan tawa yang keras. Ternyata, itu berasal dari kamar seberang. Salah satu penghulinya keluar minta tolong. Katanya, temannya kesurupan. Kami langsung keluar kamar dan berkumpul di kamar itu. Mencoba melihat keadaan dan ada sebagian yang mencoba mengaji. Aku melihat waktu itu di dalam kamar ada perempuan memakai kebaya lengkap seperti penari. Yang melihat ke arahku. Aku kaget, hingga tak sadarkan diri. Waktu saya sadar, aku udah berada di lobby utama dan dikelilingi oleh teman-teman. Belum sempat bertanya, mereka udah menyodorkan minum. Saya diminta ikstifat dan aku juga mendengar kalau malam ini kami akan pindah ke penginapan lain. Setelah kejadian itu, entah kenapa gak ada yang membuka pembicaraan kejadian malam itu. Singkat cerita, tiba waktunya kami pulang. Sesampainya di rumah, ibu nanyain keadaanku. Aku bilang aku gak apa-apa. Katanya, malam pertama aku nginap, ibu bermimpi. Aku didekati perempuan berkebaya. Persis banget sama yang aku lihat. Mungkin inilah yang dinamakan ikatan batin seorang ibu.